Halo guys welcome back to my channel my brother kuya jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John itu Oke guys jadi kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini John itu akan sharing ya tutorial mengaktifkan mode pengembang atau developer mode ya atau developer option ya Nah ini di tanganku ini HP realme dan ini adalah realme C3 ya Nah mungkin 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 saja ini berlaku untuk HP realme yang lain ya Nah kalau di tanganku ini realme C3 ini caranya seperti yang akan saya lakukan ini itu kan di realme kan ya tentunya di realme yang lain mungkin seperti itu juga ya walaupun saya enggak mengatakan di semua ilmi ya intinya dicoba dulu aja Nah di sini saya akan mencoba mengaktifkan mode pengembang atau developer mode atau developer option ya atau pilihan pengembang nah sebelum kesana ya sebelum kita mengaktifkan apa fungsinya kayak gitu dan fitur ini sebenarnya tersembunyi ya dan akan muncul setelah saya melakukan ya beberapa langkah yang akan saya lakukan ini ya Nah itu tersembunyi dan apa kegunaannya nah disini saya tidak berteori bla 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 macam-macam ya tapi kalau kita searching di YouTube itu katanya meningkatkan performa ya menghemat baterai dan lain sebagainya banyak silahkan di searching aja di YouTube apa fungsi dari mode pengembang atau developer mode atau developer option atau pilihan pengembang banyak yang sharing nah ini berdasarkan pengalaman saya saja dan apa yang saya dapatkan dari fungsi pengembang tersebut ya Nah itu ketika kita melakukan riset HP yang dimana kita lupa nih akun Google nya ya emailnya kita tahu karena ada nah sandinya yang kita lupa misalkan ya Nah secara kita tahu untuk Android ya apalagi yang terbaru ya bukan yang terbaru saja dari versi 6 sampai ke terakhir ini ya Nah itu meminta akun Google guys ya setelah kita melakukan riset nah fungsi daripada mode pengembang itu kalau kita aktifkan dan aktifkan buka kunci OM nya intinya ada OM-OM lah kayak gitu kan di semua HP baik HP Realme ini HP Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi dan lain sebagainya Pocopon semuanya ya kalau ada yang berkaitan dengan yang namanya OM ya OEM kayak gitu kan di mode pengembang kalau kita aktifkan Nah jikalau kita melakukan riset itu tidak akan meminta akun Google Nah itulah manfaat yang sudah saya sering dapatkan dari mengaktifkan mode developer atau pengembang ini seperti itu ya Nah untuk lebih jelasnya ini adalah thumbnailnya Nah yang dimana HP di tanganku ini saya riset dengan mengaktifkan mode pengembang dan mengaktifkan buka kunci OM tidak meminta akun Google Nah itulah manfaat yang saya dapatkan ya untuk masalah performa ketahanan baterai enggak saya bahas disini silahkan cari di channel lain untuk hal itu intinya pengalaman saya dan manfaat yang saya dapatkan adalah ketika kita mereset HP tidak meminta akun Google nah seperti itu baiklah disini ya disini kita akan mengaktifkan buka kunci OM nya ya nah baiklah disini coba kita ke pengaturan ya disini kita ke tentang ponsel yang ini tentang ponsel nah disini ada pita dasar dan kernel kita pilih nah nomor kompilasi nah untuk HP Oppo ya Vivo Samsung Xiaomi Pocophone dan lain sebagainya ya itu beda lagi guys ya cara mengaktifkan mode pengembangnya ini nanti kalau ada bahan saya akan sharing juga ya untuk sementara Realme saja dulu nah ini nomor kompilasi ini coba kita ketuk beberapa kali sampai ada notif anda kini di mode pengembang tanda seru baiklah nah mode pengembangnya itu sebenarnya itu tersembunyi baru akan muncul setelah kita mengetuk nomor kompilasi tersebut nah baiklah disini ya disini kita ke pengaturan tambahan dan ada nggak nah ini opsi developer ya yang ini nah oke coba kita pilih nah ini guys opsi developer ya atau mode pengembang atau opsi pengembang iya nah ini teman-teman bisa mengaktifkan dengan cara yang seperti saya lakukan nah ini sebenarnya banyak sih manfaatnya tapi disini saya mengaktifkan buka kunci OM nah nyalakan ulang perangkat untuk mengaktifkan fitur perlindungan perangkat nah ini kalau kita aktifkan ya aktifkan nah seperti ini tadi kan sudah aktif ya nah itu buka kunci OM ini kalau kita aktifkan seperti ini coba kita buka lagi opsi developer nah ini kan sudah terbuka nih berarti kalau kita mereset HP ini itu nggak akan meminta akun Google itulah manfaat yang saya dapatkan oke demikian semoga bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan ya jika ada pertanyaan komen aja kalau ada pendapat lain komen juga dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung silahkan DM Instagram Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini baiklah saya akhiri saya John Itung see you the next video my brotherku